Intro Wah, baunya harum ni bongan apa ini? Wah, itu rumah-rumah orang Jepang itu dan itu adalah sungai Sampian boleh berenang disana, kalau berani Itu dalamnya mungkin 5 meter ada itu, sungainya, itu guys Wah, begini sungainya guys Ini sedikit panas ini di Jepang, sudah di tepi sungai ini Selamat siang teman-teman Berjumpa lagi dengan saya, Bali Botak Dan ini kira-kira jam 10 pagi di Jepang Ini penampakan rumah orang Jepang itu Itu rumah-rumah orang Jepang Aduh, beginilah teman-teman, dirantau Ya, bagaimana lagi ya Menurut saya sih, mending dirantau sih Banyak ada kerja dirantau daripada negara sendiri Aduh, ya syukur aja lah Dan acara saya kali ini mau ganti sepeda teman-teman Ini sepeda saya yang kecil ini Ini sepedanya kecil Ini sepeda saya kecil ini Dulu saya beli ini, kira-kira 5 tahun yang lalu Ini cap hammer Cap hammer ini Sepedan jantinya mau ganti yang lebih besar kali ya Dan dulu ini saya beli kira-kira 30 ribu yen Atau berdua rupiah kan, kira-kira 3 juta rupiah teman-teman Dan mau ganti baru Kalau di Jepang ganti sepeda Sepeda yang lama ini Kita kembalikan kotoko sepeda Dan kita ambil yang baru Bayar gitu aja Soalnya Kalau dijual bekas di Jepang Nggak laku teman-teman Nggak ada yang mau beli Kecuali kasih orang lain ya Dan juga kalau buang Sepeda di Jepang Harus bayar Dan kalau buang sepeda Atau barang-barang bekas di Jepang itu Harus bayar teman-teman Apa saja harus bayar disini Okane kalenari Orang Jepang bilang Apa artinya ya Uang adalah Waktu adalah uang Atau Time is money Masa Inggris No money, no money Itu lain ini Yuk berangkat teman-teman Saya mau kotoko sepeda Mau ganti sepeda dulu Let's go Let's go Wah ini jalan kecil ini teman-teman Di Tepi sungai ini Karena saya harus menuju ke Toko tempat jual Sepeda dayung Di Jepang Ini penampakannya rumahnya mah Dan itu ada sungai Jalannya kecil Sudah tiba di toko sepeda ini Ini toko sepedanya Mau masuk dulu ke dalam lah Ini saya sudah tiba di toko sepeda Ini peningkel sepeda Toko sepeda Perangkat dulu lah Masuk dulu Ini banyak sekali sepedanya ini Ada yang kecil-kecil Saya mau beli yang murah aja lah Ini harganya 22.800 Kira-kira 2 jutaan Jadinya 25.080 yen Plus pajak Sedangnya sih bagus nih Ada lampu ini juga Lampu ada tuh Wah Ini semua harga segitu 22.000 Ini ada hitam Ini mahal ya Kita jadi beli yang warna putih aja Yang ini saya beli Yang dia sedang kaki angin sekarang Ini banyak Ini ada pedanya Nah oke 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 Kita sedang mempersiapkan Nah ini ada helm-helm Kalau di Jepang Kalau pakai sepeda harus ada helm Dan Ini macam-macam kunci nih Teman-teman Ini kunci Kalau sepedanya tidak hilang Kalau diparkir sepeda di Jepang Harus dikunci Kalau nggak dikunci Dia pasti hilang Nah mau beli sepeda Abang seperti sini Mau ganti Yang lama Saya tukar ke sini Dan dia pulangkan nanti Dan saya ganti Dengan yang ini Yang ini Yang putih nih Yang bagus Bisa pakai nge-vlog kali ya Dan oke Saya sudah beli sepeda Satu lagi Dan sepedanya baru sekarang Ini sepeda saya Baru Baru ini Baru Mama caling Hehehe Tuh sekarang haus nih Mau minum Disini bisa beli Minum ini Ada Aquarius Ada air Aqua Ada Kopi Kan saya mau beli Air aja Gimana airnya Oh ini Air ini Air satu Dan Ini wangnya 500 yen Masukkan disini Busa Sekarang baru pilih airnya Yang ini 130 yen Kembalian dulu Kembalian wangnya Terus Masuk gantong Habis itu baru ambil Airnya Airnya Satu aqua Haus 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 Minum aqua Dulu bro Hahaha Minum air dulu Satu lah Haus Hahaha Wah Nikmat Panas Yang lain Jepang ini Kira-kira 40 derajat Celsius Minum air Bagus Ini Hahaha Sudah dapat Sepeda baru Satu nih Sepedanya Wah Sekarang baru pulang Hahaha Sepeda baru Sekarang baru pulang nih Ya senang dapat Sepeda baru Ya begitulah Kalau mau ganti Ganti aja Sepedanya Perangkat Oke Sepeda baru Ini di bawah pohon Ini di bawah pohon Rindang Ini di bawah pohon rindang Wah Baunya harum Ini bunga apa ini Hahaha Ini musim hangat Bunga sudah pada keluar gitu bro Wah 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 Hahaha Aduh Sejuk sekali Udaranya di Apa ya Di tepi sungai Sepedahan Oke teman-teman Sampai disini dulu Perjalanan saya Membeli sepeda di Jepang Hahaha Sampai jumpa lagi pada Video berikutnya teman-teman Kalau sempat saya mau bikin Video nge-vlog lagi ya Hahaha Aduh Hidup itu harus disyukuri Dan dijalani Itu aja Kalau gak ada uang ya Kerja Saat tidur Bye-bye Sampai jumpa Ini perjalanan masih panjang Inilah kampung Depat saya tinggal di Jepang Ada sungai Ada Ada pohon Ada rumput Ada rumah-rumah Harang Jepang Duh Oke Bye-bye Wah Ini kayu beringin Gak ini Besar